Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang pencaring channel akan memberikan informasi seputar pembaruan Senin dari eFootball 2023 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Yang pertama, tau gak sih loh bahwa dari kampanye eFootball Festival ini Teman-teman semua kita itu sebenarnya bisa mendapatkan 2 kali epik tak kepik-kepik termantul-mantul Wow, 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 emang udah gila Konami Gini dong kalau mau ngasih banso 100% epik tak kepik-kepik termantul-mantul Untuk epik yang pertama, kamu bisa mendapatkannya teman-teman semua Dengan login aja setelah pembaruan di hari Kamis kemarin Teman-teman semua dan bagi kamu yang sampai Jumat ini belum login eFootball Silahkan untuk login karena kamu akan secara otomatis mendapatkan 100% epik tak kepik-kepik termantul-mantul dari Konami Kemudian teman-teman semua pertanyaannya gimana sih caranya Untuk mendapatkan epik tak kepik-kepik yang kedua Nah disini teman-teman semua ada kampanye yang namanya adalah Objektif eFootball Festival Teman-teman semua disini untuk mengakses event ini Kamu silahkan untuk langsung saja pergi ke misi Teman-teman semua setelah itu kamu akan mendapatkan tampilan target seperti ini Kemudian langsung aja kamu klik Kemudian kamu akan mendapatkan tampilan eFootball Festival termantul-mantul Setelah itu teman-teman semua kamu ini akan dihadapkan dalam 3 tantangan teman-teman semua Dimana ketika kamu sudah menyelesaikan 5 tantangan Maka kamu akan mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning Menyelesaikan 10 tantangan Tambah lagi 50 koining tak kuning-kuning 15 tantangan Kamu akan mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning Sehingga kalau kamu udah selesai 15 tantangan Kamu akan mendapatkan 150 koin Aning tak kuning-kuning dari Konami Dan yang paling spesialnya teman-teman semua Ketika kamu udah menyelesaikan 20 tantangan Maka kamu akan mendapatkan Satu kali paketan epic tak kepik-kepik worldwide Teman-teman semua Dari Konami termantul-mantul Geri-geri-geri Konami mode bagi-bagi bansos di bos Senggol dikit dong Kemudian pertanyaannya Gimana sih caranya untuk menyelesaikan tantangan ini Yang pertama teman-teman semua disini Ada tantangan mencetak gol Menggunakan pemain dari Liga 1 Uber Eats Teman-teman semua Nah disini kamu silahkan untuk langsung saja Main di ajang tour starter Teman-teman semua Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja Mencetak gol menggunakan pemain dari Liga 1 Perancis Nah disini kamu bisa menggunakan Leo Messi Tetapi ingat kamu gunakan Leo Messi Yang lisensinya PSG Teman-teman semua jangan menggunakan Leo Messi Yang lisensi negara Karena tentunya lisensi negara ini Teman-teman semua itu gak akan dihitung Kemudian untuk tantangannya Disini ada 3 biji Teman-teman semua jadi Kalau kamu menyelesaikan ketiga tantangannya Maka kamu itu akan mendapatkan 3 tantangan selesai Kemudian teman-teman semua yang kedua Disini ada tantangan mencetak gol Dalam laga acara tantangan Teman-teman semua Nah disini untuk tantangannya itu adalah Tantangan golden goal Jadi kamu silahkan untuk langsung saja Mencetak gol di golden goal ini Dan disini itu ada 3 tantangan Kalau kamu sudah menyelesaikan semuanya Kamu akan mendapatkan 3 tantangan selesai Sehingga total teman-teman semua Kamu itu sudah mendapatkan 6 tantangan selesai Dan disini berarti kamu akan secara otomatis Membuka hadiah 50 koin Aning tak kuning-kuning dari Konami Selanjutnya ada juga tantangan ketiganya Dimana kamu silahkan untuk langsung saja Mencetak gol di liga e-football ya Teman-teman semua Mau divisi 1, 2, 3 Ataupun divisi 10 Sama-sama tetap dihitung Kemudian teman-teman semua Untuk tantangan ketiga ini Itu ada 2 misi Berarti teman-teman semua Totali kita itu di minggu ini Bisa menyelesaikan 8 misi Teman-teman semua Kemudian pertanyaannya Bang untuk mendapatkan epic Tak kepik-kepik kan harus menyelesaikan 20 misi Gimana dong cara mendapatkan misi yang lainnya Nah disini Konami sudah mengkonfirmasi Bahwa kampanye e-football championship ini Itu akan ada 3 putaran teman-teman semua Jadi untuk putaran pertama Teman-teman semua Konami itu hanya memberikan 8 tantangan terlebih dahulu Nanti teman-teman semua untuk 12 tantangan tersisanya Bisa jadi dimasukkan Konami di putaran kedua Dan juga tentunya di putaran ketiga Selanjutnya teman-teman semua disini Untuk isian epic tak kepik-kepik disini Gue udah punya racikan terbaiknya Teman-teman semua disini ada Deddy Grobac Bisa nyampe 100 tak ketus-ketus Louis Vigo bisa 99 Delau 99 Kemudian Iker Kasilas bisa nyampe 100 Peter Chat 99 Victor Baia 97 Kemudian disini Berkam 99 Zamorano 97 Donadoni 97 Kemudian disini ada juga Skola 98 Alonso 98 Guardiola 98 Dan juga tentunya ada Denilson Bebeto Salas 97 Dan juga tentunya Ambros ini Bisa ke 96 Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Akan ada special login bonus Dimana teman-teman semua kamu Akan mendapatkan 50 koin Ning tak kuning kuning Teman-teman semua dengan login 7 hari berturut-turut di hari kelimanya Dan juga tentunya Karena special login bonus ini Itu berjalan selama 4 periode Teman-teman semua Maka kamu akan mendapatkan 200 koin Ning tak kuning kuning Dari kampanye special login bonus ini Dan juga tentunya Untuk hari pertamanya Kamu akan mendapatkan 1 kali gaca gratis tak ketis-ketis showtime Sehingga teman-teman semua Totali di kampanye ini Kamu akan mendapatkan 4 kali gaca showtime Secara gratis tak ketis-ketis dari Konami Selanjutnya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada bonus login reguler Dimana teman-teman semua Dengan 7 hari login berturut-turut Di hari kelimanya Kamu akan mendapatkan 50 koin Ning tak kuning kuning Dan karena kampanye ini berjalan Selama 4 minggu Teman-teman semua Maka total kamu bisa mendapatkan 200 koin Ning tak kuning kuning dari Konami Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di hari Senin nanti Teman-teman semua itu akan ada Fans choice dari seri A Itali Kemudian disini Konami sudah mengkonfirmasi Siapa aja pemain yang akan dimunculkan Tetapi untuk rating maksimalnya Masih rating maksimal sementara Jadi di hari Senin nanti Bisa jadi akan ada sedikit perubahan Yang pertama Teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi Akan ada Oshimentekemenkemen Kemudian ada juga si Lautaro Martinez Pemburu gol dengan rating boosting Sementaranya bisa nyampe ke 98 Kemudian disini ada juga si Delevolo Teman-teman semua Dia boostingannya bisa nyampe 95 Kemudian ada juga Tami Abraham Pemburu gol Boostingan sementaranya 96 Kemudian disini ada Angel Di Mariono Teman-teman semua boostingan sementaranya 98 Kemudian ada juga Hernandez Abeksa Finisher Kemudian disini ada juga Luis Alberto Amrabat Boktubok Kemudian ada juga Kandreva Berardi Kemudian disini ada si Lukemen Sensi Kemudian ada juga si Gabriel Straveres Kemudian Arno Taufik Kemudian ada juga si Rodriguez Dan juga tentunya S Bastoni Kemudian ada juga Veloso R Marine Dan juga tentunya disini ada Murilo Dan juga tentunya Firps Resist Kemudian teman-teman semua disini Ada juga acara tantangan Teman-teman semua dimana Kamu bisa mendapatkan 50 koin Aning tak kuning-kuning Dengan menyelesaikan tantangan ketiganya Kemudian teman-teman semua disini Gue udah memiliki racikan terbaik Dari Showtime tak ke time ke time Dimana Erling Haalan bisa nyampe 102 Rodri tak ke diri-kedri bisa nyampe 100 Dan juga tentunya Mas Tony Bisa nyampe 100 tak ke tus Kemudian disini ada juga Kimit 99 Tuan Muda 99 Kemudian ada Onana Stonas Tonali Dan juga tentunya disini ada di Lorenzo Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh